Ayu'al hadirun jama'ah, jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala izinkan al-fakir kembali berdiri disini untuk mengingatkan tentang umur menyemangati untuk memanfaatkan umur semaksimal mungkin seoptimal mungkin karena bila kita tidak melakukan itu sungguh kita adalah manusia yang merugi hadirin jama'ah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala umumnya orang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi umur panjang sedikit sekali atau bahkan mungkin tidak ada orang yang menginginkan atau berdoa meminta umur yang pendek mereka tentu memiliki alasan masing-masing namun umumnya alasan mereka adalah karena ingin memiliki amal baik yang cukup semasa hidupnya sebagai bekal hidup di akhirat kelak hal ini memang memiliki dasar yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah s.a.w. ya Rasulullah mankhairun nas kola mantala umurhu wahasuna amaluhu wahai Rasulullah siapakah sebaik-baik manusia beliau Rasulullah s.a.w. menjawab orang yang panjang umurnya dan baik amalnya hadis ini telah menginspirasi banyak orang untuk senantiasa berdoa kepada Allah s.w.t agar diberi umur yang panjang mereka telah meyakini bahwa salah satu tanda orang terbaik adalah apabila seseorang berumur panjang dan hidupnya penuh dengan amal-amal kebaikan hadirin yang dirahmati Allah s.w.t mereka yang umurnya panjang tetapi amal-amal kebaikannya amat sedikit tidak termasuk orang-orang yang terbaik bahkan mereka digolongkan kepada orang-orang yang merugi namun demikian adalah kenyataannya bahwa setiap orang berumur panjang meski mereka berdoa demikian pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan mereka yang berumur pendek apakah mereka dengan sendirinya tidak termasuk adalah orang-orang yang terbaik hadirin yang dimuliakan Allah s.w.t untuk menjawab pertanyaan tersebut kita dapat merujuk pada penjelasan dari Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Sabi'ul iddikar wal-i'tibar mimayumurul bil-ihsan wayankadli lahu minal akmar disitu disebutkan artinya sebaik-baik umur ialah yang diberkati oleh Allah s.w.t yang diberinya taufik untuk mengejakan amal salih dan kebajikan-kebajikan lain baik yang khusus maupun yang umum dari kutipan ini jelas bahwa sebaik-baik umur ialah yang diberkati oleh Allah s.w.t yang diberinya pimpinan untuk melakukan berbagai macam kesalahan dan kebajikan-kebajikan jadi kebaikan seseorang sebetulnya tidak semata-mata bergantung kepada umur yang panjang tetapi lebih pada seberapa banyak amal kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya oleh karena itu bisa saja seseorang berumur pendek tetapi amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin sama atau bahkan melebihi mereka yang berumur panjang orang-orang seperti ini termasuk orang-orang terbaik karena mampu memanfaatkan umurnya yang pendek untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya inilah umur yang penuh dengan berkah daripada Allah s.w.t hadirin jama'jumlah yang dicintai dan disayangi oleh Allah s.w.t sangatlah jelas bahwa pemahaman literatur tentang umur yang baik hanyalah umur panjang yang dipenuhi dengan kebaikan masih merupakan kekurangan pemahaman ini memang tidak salah hanya belum akum ada tadi terhadap fakta bahwa banyak orang soleh tidak berumur panjang seperti al-imam maghadali rahimahullah seperti imam syafi rahimahullah orang-orang seperti ini meskipun umurnya pendek namun amal kebaikannya sangatlah luar biasa manfaatnya untuk orang-orang di sekitarnya bahkan untuk di dunia ini sangat luar biasa oleh karena itu sekali-kali sekali lagi sebaik umur sebaik-baik umur adalah umur yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hal ini meliputi umur panjang dan banyak digunakan untuk melakukan amal-amal soleh dan kebajikan-kebajikan selain itu umur yang tidak panjang namun banyak digunakan untuk mengerjakan kesalahan-kesalahan hingga pada tingkat tertentu yang setara atau malahan lebih banyak dari mereka yang berumur panjang terhadap kelompok kedua ini yakni mereka yang tidak berumur panjang namun banyak mengerjakan kesalahan dan kesalahan serta kebajikan-kebajikan seperti Imam Syafi'i dan Imam Khazali rahimahullah sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih dan diberkati sehingga amal kebaikannya sangat banyak mungkin lebih banyak dan lebih terasa manfaatnya daripada orang yang dipanjangkan umurnya hadirin jamaah jum'ah rahimah kumullah batasan umur panjang di kalangan umat Islam memang tidak ada patokan khusus yang disepakati oleh para ulama hanya kebanyakan umat Islam menjadikan umur daripada Rasulullah SAW menjadi patokan yaitu mencapai 63 tahun artinya mereka mencapai mereka yang mencapai umur 63 tahun ke atas diakini telah mendapatkan bonus bonus daripada Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala umur panjang ataupun umur yang pendek adalah tidak penting yang penting adalah bagaimana memanfaatkan umur yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan untuk kita jadikan manfaat hingga bila kita wafat hingga bila kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita wafat dalam keadaan khusnul khatimah semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki umur yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin awzubillah ishamil alamin minashshaytanirrajim kaifatakfuruna billah wakuntum amwatan fa'ahyakum summa yumithukum summa yuhyikum summa ilayhi turjaun barakallahu liwalakum fil quranil azim wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikri al hakim minal ayati